Welcome to What's Fun, bersama gue Patry dan gue Nandika. Dan kali ini kita dapet breaking news dari Onyx Esports seputar roster terbaru di MPL ID Season 9. Dimana roster terbaru yang resmi diumumkan oleh Onyx Esports, ini ada Boots, ada Cewe, ada Suns, ada Sir Fitlans, ada Keyboy, ada Fior, ada Mars, ada Aldo, dan ada Andi Pohan sebagai manager. Wah, ada Fior Pat. Iya, keren banget gak? Gue juga kaget nih, ini breaking news banget. Tadinya setau gue, ini tuh Fior tuh sebagai brand ambasadernya Onyx loh. Iya. Dan ternyata dia harus masuk ke roster MPL-nya si Onyx ini sendiri. Waduh, berarti dia perempuan satu-satunya nih Pat? Perempuan satu-satunya. Nah kalau menurut gue sendiri nih, dia bakal megang roll apa nih? Wah ini bisa jadi roamer, atau dia bisa jadi, mungkin bisa jadi ya. Kalau misalkan di Fior masuk Onyx, kan berarti Drian gak masuk dong, ini gak ada di list dong Drian. Iya. Bisa jadi gantiin rollnya Drian. Iya gak sih? Eh tapi bener juga sih, bisa juga. Tapi kayaknya kalau Cewe lebih dikasih perannya yang muda gak sih? Iya. Menurut gue ya, menurut gue kayaknya, kalau cewe biasanya di Midland, ya kalau gak jadi support, jadi Midlander gitu loh maksudnya. Jadi gak bakal perannya susah-susah banget. Hero Magic mungkin. Hero Magic, biasanya dipake sama Fior. Tapi yang gue bingung, enggak, enggak bukan bingung. Ini sebuah pertanyaan yang besar, kenapa? Karena dia akan bertemu sama pacarnya sendiri. Wah, Ivo Shrek. Wah, ini berat, ini berat. Berat, 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 berat. Dimana, menurut gue ya Nan, dia bakal mengalah atau pacarnya yang bakal mengalah? Wah, tapi nih, kalau gue ngeliat satu orang perempuan di satu tim yang laki-laki semua, mungkin dia bisa jadi salah satu sorotan baru, Pat. Oh gitu? Iya, jadi menurut gue unik banget nih, karena di MPLA di season 9 ini kita bisa melihat perempuan aja bisa bergabung sama tim-tim e-sport yang mayoritas laki-laki. Iya, bener. Jadi sorotan banget gak tuh? Iya. Bisa jadi dia lebih bersinar daripada Ivo Shrek? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi kan kita gak tau, tergantung nanti di line off-down kayak gimana. Nah, kalau menurut kalian, gimana nih dengan masuknya Vior ke dalam list roster MPLA di Onyx Esports? Dia bakal jadi roamer, midlaner, support, atau bakal jadi camet doang? Tulis dong di kolom komentar, gimana pendapat kalian? Gue Pepau. Gue Nandika. Bye-bye. Bye-bye. Uh, performanya gimana nih Vior nih? Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.